Oke sekarang kita berjumpa lagi di video-video yang baru dibuat ini Oke guys sekarang kita mau review ya Di stank fixen oleh saya ini Yaitu ada yang nanya Ini stank fixennya ini dipakai apa Stank fixennya ini menggunakan stank ninja Stank ninja S ya Yang model lama Nah jadi Kenapa kok diganti ini Karena saya sih selera aja sama stank ini Idamannya dulu tuh ya motornya ninja Tapi ini yang punya Fixen yang terbeli Oke guys Kenapa Stank ninja ini kok gak mentoknya gak kena ke tanki motor saya Seperti ini Cuman ada beberapa mili ya Yang gak kena Bisa dilihat Itu gak kena ya Tuh Sampai manapun jadi tak kena Oke Oke Tidak kena Tuh Tidak kena Gak kena Tidak 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 kena ini dia 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 oke bisa dilihat nah itu dia ini dia yang saya las harus ditambah lasannya itu ya nampak ya jadi bagian ini harus di las harus dibawa ke tukang las yang ada di tempat kalian ya kalau mau diromba motornya tapi pakai setang nunja es ini biar nampak lebih ramping ya nampak lebih bengkok ke bawah bisa dilihat bengkoknya oke jadi bagian ini nih ini harus di lepas nah ini dia tidak banyak sih kita janglasnya sesuaikan juga sama seleranya selera kita ya oke disesuaikan aja kira-kira udah pas mentoknya segini baru di las oh ya satu lagi kalau misalnya mau pakai setang ini dia harus disesuaikan dulu dibengkokkan dulu sesuai yang kita mau sampai kena ini ya mentok terus itu bawa ke tukang las lalu dilas dilaskan tempat yang saya bilang tadi habis itu disesuaikan segini nah gitu jadi temen-temen kalau menggunakan setang ninja tuh harus dilas ya jangan ragu oke itu dia percayakan kepada tukang lasnya ya tukang bengkel las ini dia ya inilah hasilnya dari setangnya ninja esnya yang ori di kota sini di pekan baru itu harganya yang ori itu sekisar 90 ribuan pasang sendiri ya 90 ribu kerugiannya kalau kita pakai yang enggak ori itu kalau kena hujan berkarat cepet banget cepet kali berkaratnya di bagian sini nih nih bagian sini dan sini sini kalau ini udah sekitar dua tahun ya belum berkarat lagi juga di rawat oke oke sampai jumpa di video-video berikutnya ini tentang stangnya ya menggunakan piksen menggunakan stang ninja es oke dan inilah dia hasilnya bisa dilihat temen-temen ini dia hasil dari stang ninja esnya ingat yang di last yang sini ya yang itu tuh nampak oke kanan-kiri pokoknya disesuaikan aja jangan sampai kena tanki kena tanki mahal oke gitu aja kira-kira itu yang membuat motor anda ganteng lakukanlah oke jangan lupa like subscribe comment and share ya teman-teman dibutuhkan bye